Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dhani, di channel Dhani Barok. Hari ini kita nggak usah berlama-lama, saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara mendapatkan uang dari internet. Hanya menggunakan laptop dan jaringan internet. Nah ini merupakan satu solusi bagi teman-teman yang ada di rumah, yang tidak ada pekerjaan kesibukan mungkin bisa menggunakan internetnya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Nah langsung saja, jadi hari ini kita judulnya bagaimana mendapatkan uang dengan cara menulis artikel ya. Nah teman-teman kita langsung saja buka dulu seperti biasa ya. Kita buka di browsing, kita bisa menggunakan Google ataupun Chrome. Kemudian kita ketikan di sini IDN Times. Seperti ini, kemudian enter. Kemudian setelah itu kita klik yang paling atas, IDN Times, The Poise of Millennial and Gen Zed ya. Nah seperti ini. Nah ini adalah sebuah situs buatan Indonesia yang akan membayar kepada siapapun yang membuat tulisan, artikel atau berita dan itu akan langsung kita terima jika memang berita atau tulisan yang kita buat itu lolos, kemudian ditayangkan di situs ini ya. Nah kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, ini situs berita yang sudah ditampilkan seperti ini. Nah kemudian kita langsung saja di klik gabung di IDN Times. Di sini ya. Ini iklan, tutup saja dulu. Nah kemudian tahap pertama kita membuat akun terlebih dahulu. Jadi untuk akun ini ada beberapa hal ya. Ada sign in dan ada sign up. Jadi kalau sign in, itu bagi kita yang sudah memiliki akun. Kalau kawan-kawan yang belum memiliki akun di IDN Times ini bisa menggunakan sign up terlebih dahulu ya. Nah seperti ini. Kita tuliskan misalkan di sini tulisannya nama siapa, dan ini kemudian kita menggunakan emailnya seperti apa. Contoh ya. Ini email. Seperti ini. Tapi kawan-kawan punya email masing-masing. Kemudian password. Kita bikin password di sini yang kuat. Bisa merupakan nama, kemudian campuran dari angka, kemudian ada tanda juga gak apa-apa. Misalkan di sini saya kasih Indonesia passwordnya. Nah setelah itu kemudian confirm password. Kita klik kembali passwordnya yang kedua kali di sini. Di sini. Misalkan. Setelah itu sign up. Klik sign up. Nah. Selanjutnya karena memang saya sudah pernah membuat akun di sini. Ibaratnya kita udah masuk ya. Kita udah punya akun di sini dan ini udah di sign up. Saya akan coba masuk ke website-nya. Seperti apa. Dan nanti setelah itu kita langsung bisa menulis artikel dan beberapa berita yang bisa kita ajukan kepada situs di sini. Sehingga nanti mereka akan mengedit terlebih dahulu dan bila artikelnya bagus maka akan ditayangkan di situs ini. Kemudian kita akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan uang ya. Kita tunggu sebentar untuk sign up terlebih dahulu. Ya teman-teman. Ini sudah masuk. Ini sudah ada di dashboard saya. Ini nanti kawan-kawan juga punya dashboard seperti ini. Dan kita bisa mengedit terlebih dahulu profil dari diri kita masing-masing ya. Kita bisa klik di paling atas di sini. Kemudian edit profil. Nah ini profil saya. Gambarnya bisa dirubah. Dan ada informasi email. Kemudian nomor. Nama pertama. Nama terakhir. Kemudian tanggal lahir dan lain-lain ya. Di sini udah oke. Udah oke. Kemudian kita klik di paling bawah. Yang paling atas. Kita klik dashboard. Nah kemudian ini tampilan dari dashboard kita. Jadi kita tinggal nulis aja. Dan cara penulisnya seperti apa. Kita klik yang ini ya. Yang atas. Yang buat artikel. Nah setelah itu. Kita mulailah bikin artikel di sini dengan topik. Misalkan dipilih ya. Misalkan otomotif topiknya. Kemudian judulnya misalkan apa. Misalkan 5 ke... Apa ya. 5 kelemahan motor NMAX. Nah oke. Nah kemudian di sini cuplikannya. Tuliskannya misalkan. NMAX cocok buat di perkotaan misalkan ya. Tulisannya. Nah kemudian setelah itu kita sisipkan gambar di sini. Caranya kita klik. Kemudian karena saya udah punya gambar di sini. Misalkan gambarnya yang ini. Nah. Nah kemudian setelah gambarnya di upload di sini. Kita baru mulai menulis di sini ya. Oke. Misalkan NMAX adalah salah satu motor yang sangat diminati oleh masyarakat dan lain-lain. Nah kemudian setelah itu. Setelah itu kita kalau ada lagi judul yang lain bisa tambahkan di sini misalkan. Harga NMAX. Oke. Sisipkan gambar lagi seperti yang tadi. Dan kalau tidak ada kita close aja di sini. Dan setelah itu kita klik yang ini nih. Nah klik yang ini. Submit to editorial. Sehingga selesailah tulisan yang kita buat. Dan kita menunggu diedit oleh editorial di sana. Kalau tulisannya bagus. Kemudian gambarnya juga sumbernya juga bagus. Sumbernya bisa dipertanggungjawabkan dari Instagram. Misalkan disertakan juga link Instagramnya. Dan tulisannya sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia yang benar. Huruf-hurufnya. Kemudian menarik judulnya. Maka nanti kita akan muncul di sini nih ya. Di dashboard di sini. Oke. Dan nanti akan ada di bagian pending. Seperti yang saya pernah lakukannya itu. Saya pernah menulis. Di sini sudah punya tulisan sebanyak tiga ya. Yang ini benar-benar Chromebook akan menggeser laptop. Kemudian dampak kenaikan harga BBM dan lain-lain. Nah ini dalam proses menunggu editorial. Untuk mengakses tulisan saya. Nah kemudian setelah itu nanti. Kalau berhasil. Kemudian kita banyak di klik berita yang kita buat. Maka di sini akan bertambah poin kita. Kemudian kita bisa ridem di sini. Kalau misalkan sudah mencapai 2.500 poin. Maka artinya apa? Ketika 2.500 poin adalah jumlah orang yang mengklik berita kita ya. Nah kemudian kita ridem di sini. Kemudian setelah kita ridem. Kita bisa memasukkan edit akun bank kita di sini. Misalkan nama bank, BRI, nomor rekeningnya berapa. Namanya siapa, pemilik banknya. Dan kemudian kita menukarkan 2.500 poin untuk 250 ribu. Nah begitu teman-teman. Jadi silakan untuk teman-teman yang memiliki laptop. Kemudian punya jaringan internet. Daripada kita tidak menggunakan, memaksimalkan laptop tersebut. Kita bisa gunakan untuk mendapatkan uang dengan cara menulis artikel di situs IDN Times. Dan mudah-mudahan berhasil. Itu saja untuk informasinya. Demikian dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.